Tewasnya dua orang di salah satu kamar di Cafe Gaul Lubuklinggau pada 15 Januari 2020 diduga kuat oleh polisi akibat dari miras oplosan yang diminum oleh kedua korban. Dugaan tersebut berdasarkan bukti di tempat kejadian, di mana ditemukan dua botol miras dan satu kantong plastik berisi racun ikan atau putas. Dua orang warga yang ditemukan tewas dalam satu kamar di Cafe Gaul Lubuklinggau diduga kuat oleh kepolisian Resort Lubuklinggau akibat minuman keras oplosan yang diminum korban. Menurut Kasat Reskrim Polres Lubuklinggau AKP Alek Adrian, berdasarkan penyelidikan, kematian dua orang yang IHS warga Nagrek Bandung, Jawa Barat dan DA warga Jalan Kancil Putih Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang karena menenggak minuman keras yang sudah dioplos sendiri dengan zat kimia berupa putas atau racun ikan. Minuman tersebut membuat keduanya keracunan hingga menyebabkan meninggal dunia. Terlebih di lokasi kejadian, polisi mendapati barang bukti berupa dua botol minuman keras dan satu kantong plastik berisi racun ikan atau putas. Bahkan menurut keterangan rekan-rekan korban di lokasi kejadian, sebelum ditemukan tidak bernyawa, mereka mendengar suara orang sedang mengorok cukup keras dari dalam kamar. Ada alkohol, jenis minuman keras di situ, jadi masih kita kembali ke indikasi kita awal bahwa kedua orang ini korban, A.N.D.D. dan Hani, ini mengoplos minuman keras sendiri dengan zat kimia yang kita duga dalam putas tersebut. Sampai sekarang sudah kita pastikan itu putas, mengakibatkan mereka berdua keracunan dan meninggal dunia. Ini langsung memakamkan kedua korban tersebut, sudah diambil dari pihak keluarga korban Hani dan keluarga di sini. Sudah dibawa ke kampung halaman Masibusi, ke Palimbang dan ke Jawa Barat. Saat ini jenazah dua korban sendiri sudah diambil oleh pihak keluarga untuk dimakamkan di kampung halaman. Tim Liputan Selampari TV